Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan Cara mengklasifikasi informasi Yang disajikan dalam buku Untuk memudahkan kalian Mengingat dan memahami isi buku Kalian bisa mengklasifikasikan Informasi dari isi buku Kedalam aspek apa Dimana, kapan Siapa, mengapa Dan bagaimana Bacalah informasi dari buku berikut Buku Encyclopedia Permainan Tradisional Indonesia menjelaskan Lebih dari 60 permainan tradisional Seru dan menantang yang ada Di Indonesia Misalnya, ada permainan Martedes dari Simalungun, Sumatera Utara Dan permainan Tok Asyadari dari Papua Tok Asyadari adalah Permainan melempar tombak Ke arah rotan berbentuk lingkaran Yang dipelindingkan Dapatkah Kamu bayangkan Sulitnya melempar tombak Apabila Sasarannya terus bergerak Permainan tradisional ini Benar-benar melatih Ketangkasan Kecermatan Serta konsentrasi Permainan-permainan tradisional Dalam buku ini Dijelaskan secara lengkap Mulai cara bermain Alat yang digunakan Hingga manfaat yang bisa didapat Jika permainan ini Dimainkan Selain itu Setiap halaman juga Dilengkapi ilustrasi Berwarna yang menarik Sehingga sangat mudah dipahami Ada dua bersaudara Yang menjadi tokoh Dalam buku ini Yaitu Satya dan Dita Sehingga Memudahkan pembaca Untuk memahami Setiap permainan tradisional Dari isi bacaan di atas Kita bisa mengambil contoh Mengklasifikasikan informasi Dari buku tersebut Dengan dua aspek Yang pertama Aspek apa Dengan aspek ini Kita bisa Membuat satu pertanyaan Dengan menggunakan Kata tanya apa Misalnya Apa yang dijelaskan Dalam buku tersebut Jawabannya adalah Permainan tradisional Indonesia Kemudian yang kedua Dengan menggunakan Aspek siapa Kita bisa membuat pertanyaan Dengan kata tanya siapa Misalnya Siapa tokoh Yang memudahkan pembaca Memahami isi buku ini Jawabannya adalah Satya dan Dita Kemudian selanjutnya Kalian buka buku halaman 23 Kemudian bacalah informasi Dari buku yang berjudul Pilot peternakan Kalian baca dengan seksama Setelah itu Kalian klasifikasikan informasi Yang disajikan dari buku tersebut Kedalam aspek apa Dan dimana Buatlah seperti contoh Yang bapak buat Sebelumnya Kalian kerjakan Kemudian hasilnya dipoto Lalu kirim ke bapak Demikian Materi kali ini Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!